BATOM TV Jembatan Hati Sesuatu yang besar sudah terjadi Sedang terjadi Dan akan terus terjadi Selamat malam Pemisa Selamat berjumpa kembali di dalam acara Yang pastinya akan mengubah kehidupan Anda New Life Ya Pemisa di rumah Gimana kabarnya pada malam hari ini Kami percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa Dasyat dan mantap Sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini Ya Pemisa seperti biasanya Acara ini kami kemas secara interaktif Gimana Pemisa di rumah bisa berpartisipasi Mengirimkan SMS kepada kami Pemisa yang mau curhat Pemisa yang mau menceritakan Apapun permasalahan Pemisa Pemisa bisa menghubungi kami di nomor 0819-081-74x1 Ya saran ini kami kemasalahan langsung Pemisa yang mungkin di rumah memiliki permasalahan dalam rumah tangga Ataupun di dalam pekerjaan Ataupun di dalam apapun Pemisa bisa bergabung Bisa mengirimkan SMS Bisa bertanya ke narasumber kita pada malam hari ini Di nomor 0819-081-777-771 Ya Pemisa jangan pernah lewatkan sejaran ini Sedetik pun karena kebahagiaan Masa depan yang baik Dan pengharapan selalu ada untuk kita semua Malam hari ini kami mengangkat tema Berperang melawan musuh yang salah Nah musuh yang seperti apa sih Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini Kita sudah kedatangan Tentunya narasumber yang luar biasa Selamat malam Pak Susilo Malam lagi Malam lagi Selamat malam Bentar Oke Belum Belum Saya ngerti apa Sekarang Nanti sakit hati Dan selamat malam Pemisa di rumah Oke selamat malam Selamat malam semuanya Dan selamat malam juga Iya Semuanya Selamat malam semuanya Saya memang yang paling besar disini Jadi merangkup semuanya Selamat malam juga terutama untuk pemirsa Yang selalu setia menyaksikan acara New Life Gimana kabarnya Tentu saja luar biasa Dasyat dan selalu mantap Temannya malam ini Sangat unik banget ya Berperang melawan musuh yang salah Betul sekali Kenapa pak tema ini bisa diangkat pada malam hari ini Karena begini V Tadi siang Saya ditelepon oleh seorang Dan berkata gini Aku jengkel sama Tuhan Dan ini bener-bener Dia berkata Aku jengkel sama Tuhan Kenapa sih Tuhan izinkan ini penyakit datang dalam hidupku Dan banyak keluhan-keluhan yang dia ucapkan Sehingga dia bilang Aku sudah gak mau beribadah Aku gak mau gini Karena sakit hati jengkelnya dia kepada Tuhan Dan kenapa tema ini diangkat Karena saya melihat Banyak orang salah menempatkan sasaran Dia menyerang musuh yang salah Nah musuh yang salah ini dan tanda petik gitu kan Nah musuh salah yang bagaimana yang akan kita bahas Ada orang yang menganggap teman kerjanya adalah musuhnya Bahkan ada yang menganggap keluarganya adalah musuhnya Dan bahkan menganggap dirinya sendiri adalah musuhnya sendiri Nah apakah itu musuh? Dan siapa musuh sesungguhnya? Bagaimana kita mengatasi sehingga kita bukan memiliki musuh Tapi kita memiliki teman dan sahabat dan keluarga yang lebih banyak Itu yang paling penting Jadi malam hari ini yang dimaksud musuh yang salah itu yang sepertinya apa Pak? Nah karena saya banyaknya teman Jadi gak punya musuh Pak ya? Maksudnya gak punya musuh Ada sih satu Oh ada ya? Siapa Pak? Rahasia ya? Oh ya nanti aja Bu Masih disimpan dulu Masih disimpan dulu Simpan di kantong Jadi berbagai macam ya musuh yang salah Tadi sedikit sudah disampaikan sama Pak Susilo Ada orang-orang yang beranggapan bahwa temannya dalam satu lingkungan kerja Karena dia mendapatkan perlakuan yang lebih baik mungkin dari atasannya Sehingga membuat dia merasa iri sama temannya itu Dan males gitu temenan sama temannya itu Karena dia merasa orang ini orang yang suka cari muka sama atasan Jadi kalau dipikir-pikir hal-hal seperti ini kan sebenarnya apa ya Dia ini bukan musuhnya gitu loh Tetapi karena iri hati, karena kebencian, karena rasa tidak senang seseorang diperlakukan lebih baik dari dirinya Akhirnya dia menjadikan orang yang seharusnya bisa jadi temannya Orang yang seharusnya bisa jadi partner kerjanya Orang yang seharusnya bisa mensupport dia, mendukung dia, memberikan bantuan kepadanya Justru dia perlakukan sebagai musuhnya yang pada akhirnya justru malah jadi gak bisa support dia gitu loh Jadi akhirnya yang harusnya dia bisa dapat berkat dari orang itu Bisa dapat rejeki gitu ya dari banyaknya teman Akhirnya dia jadi harus kehilangan kesempatan itu Ada juga orang yang menganggap pasangan hidupnya entah itu suaminya atau istrinya sebagai musuhnya gitu Karena apa? Dia berusaha berlomba-lomba dengan pasangannya untuk mendapatkan pengakuan bahwa dia lah yang lebih baik dibandingkan dengan pasangannya Lihat apa yang sudah aku lakukan terhadap pasanganku Aku sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z Balik lagi ke A, balik lagi sampai ke Z lagi Terus menerus dia ulang apa yang sudah dia lakukan Dan dia terus menerus mengatakan sedangkan dia apa yang sudah dia lakukan gitu Padahal seharusnya pasangan hidup itu kan bukan seharusnya menjadi lawan ya Tapi pasangan hidup itu apabila dia menyadari bahwa itu adalah partner atau mitra yang sudah Tuhan tempatkan di sisinya, di sampingnya Untuk bersama-sama dengan dia, berjalan bersama-sama untuk mengarungi kehidupan rumah tangga gitu ya Seharusnya itu bisa apabila kedua kekuatan ini disatukan bisa menjadi satu sinergi yang luar biasa gitu Akan tetapi karena dia terlalu sibuk dengan butuhnya pengakuan itu tadi Akhirnya dia justru memperlakukan pasangan yang seharusnya bisa jadi mitranya, bisa jadi partnernya sebagai musuhnya Ada lagi orang yang bermusuhan dengan pencipta justru Kayak tadi ya? Kayak tadi yang sudah disampaikan sama Pak Susi Jengkel sama Tuhan Sama Tuhan Ketika kita sudah merasa jengkel sama Tuhan Ketika kita sudah merasa Tuhan tidak ada di pihak kita Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan kita Lalu kita mau lari kemana lagi gitu loh Kepada siapa lagi kita berdoa ya? Kepada siapa lagi kita mau berdoa, kepada siapa lagi kita mau mengadu gitu Kadang karena keadaan di sekeliling kita, karena orang-orang, karena situasi-situasi tertentu mungkin Karena masalah yang menimpa kita, tanpa kita sadari kita membuat Tuhan pun menjadi musuh kita Padahal seharusnya Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita Ya Ya kami ingatkan lagi buat pemirsa, kami masih membuka line SMS-nya Pemirsa bisa curhat, mungkin permasalahan mungkin di rumah lagi sendiri Mungkin lagi galau, mungkin kalau anak-anak muda ataupun sedang mengalami permasalahan di dalam keluarga Pemirsa bisa bertanya ke narasumber kita pada malam hari ini di 0819-081-7771 Ya tadi kan Ibu sudah membahas tentang musuh Nah lalu siapa sih musuh yang sebenarnya, tadi kan musuh yang salah, nah musuh yang sebenarnya itu siapa Bu? Nah karena saya punya musuhnya yang enggak benar gitu ya Yang punya musuh benar itu boleh jawab Sebenarnya kalau kita dalam hidup ini sederhana Tapi sebentar, enggak musuhan kan ini? Salaman dulu kita Bu Sebenarnya, percayalah begini, manusia bukan musuh kita Betul, sesama kita bukan musuh kita Sesama kita bukan musuh kita Kenapa? Jelas saya katakan bahwa sesama kita itu adalah orang yang dikasih oleh Tuhan Jadi keliru kalau kita berpikir manusia itu adalah musuh kita Entah itu rekan kerja, entah itu pasangan kita, entah itu yang kita sebut dengan lawan saingan bisnis kita Kita menganggap dia adalah musuh kita Atau bahkan sebagian orang menganggap dirinya sendiri adalah musuhnya Nah saya salah satu orang yang menganggap diri saya adalah musuh saya Saya menyesali kenapa diri saya ini kok selalu berbuat salah Dulunya kenapa kok hidup saya mengalami begini, saya mengalami kesulitan Saya mau berbuat baik, yang jahat, yang keluar, dan seterusnya Jadi ada problem dalam diri kita sehingga saya berkata Oh, diri saya adalah musuh saya Saya harus mengalahkan diri saya Saya harus mengalahkan diri saya Waktu saya berusaha mengalahkan diri saya Malah muncul kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu Nah, musuh kita yang sesungguhnya adalah iblis pasti Tentunya kita tahu yang kita sebut dengan setan Tapi setan pun sebenarnya sudah dikalahkan Nah, bagaimana cara setan mengalahkan kita adalah dengan menipu kita Kalau misalkan saya sama Budita berperang gitu ya Saya mau mengalahkan Budita Saya berkata, bu, musuh ibu bukan saya Musuh ibu adalah dia Ibu Dita berperang dengan Henki Namanya menipu gitu Pak ya Ya, saya menipu Supaya saya nggak secara repot Bagaimana mengalahkan musuh tanpa berperang Saya lihat, wah Henki ini cocok nih Dilewankan sama Budita Budita lawan Des, Budita kalah di sana Saya sudah menang tanpa berperang Nah, iblis juga membuatnya seperti gitu Dia buat, dia berkata Oh, musuhmu ini adalah keluargamu Orang tuamu mungkin Iya, dia yang sudah menyakiti hatimu itu Makanya percuma Punya orang tua seperti itu dan segala macam Sehingga kita mulai muncul Kebencian kepada orang tua Kebencian kepada rekan kerja Kebencian kepada atasan Kebencian kepada bawahan Dan semuanya Jadi sebenarnya musuh kita Bukanlah manusia Pola pikir yang salah Atau tipuan dari si jahat itu Yang membuat kita akibatnya Salah menyerang Dan waktu kita salah menyerang Kita pasti mengalami kejenuhan dan kelelahan Dalam hidup ini Banyak orang menganggap pasangannya adalah musuhnya Itu salah satu hal yang cukup banyak yang saya lihat Kenapa? Dia, kalau pasangannya pulang Yang muncul adalah kebencian Berarti kan dia menganggapnya musuhnya Kalau pasangannya pulang gitu kan Dia sudah langsung bersikap apatis dan tidak suka Nah, itu dia menjadi problem Oleh karena itu Menurut saya Musuh kita bukanlah manusia Kita bisa bersahabat dengan siapapun Dengan orang yang baik sama kita Termasuk dengan orang yang jahat sama kita Orang boleh menganggap kita musuh Jangan anggap dia musuh Orang boleh berbuat salah kepada kita Oke, kita benci perbuatannya Tapi jangan benci orangnya Gitu kan Kalau kita sudah membenci orangnya Berarti kita membenci keseluruhan yang ada pada diri orang itu Dan akibatnya kita gak bisa membangun hubungan dan baik Misalkan saya dengan istri saya Kadang istri saya berbuat salah Oke, saya tahu perbuatannya tidak menyerangkan hati saya Yang saya lakukan adalah saya memberitahu dia Perbuatanmu itu kurang baik Sudah, begitu saja Saya beritahu yang benarnya bagaimana seharusnya Sudah Orangnya tetap saya terima Perbuatannya kita benci Tapi orangnya tidak pernah kita benci Jadi harus bisa dibedakan ya Harus bisa membedakan Jangan disamaratakan dan disusukan Kalau orangnya perbuatannya begini Orangnya pasti begitu Jadi akhirnya kita salah bersikap terhadap orang itu Contohnya yang biasa dialami oleh banyak orang Misalkan contoh bagian HRD Ini bukan bagian HRD kan Kita korek-korek dulu deh HRD Ini bukan musuh ini Misalkan begini Saya melamar kepada Budita Pekerjaan Lalu Budita tidak menyetujui pekerjaan saya Apa? Maksudnya saya bekerja di tempat dia Dia tidak menyetujui aplikasi yang saya ajukan Surat lamaran itu Dan akhirnya saya ditolak Pertanyaan saya adalah Apakah Budita menolak saya sesungguhnya? Sebenarnya tidak Dia menolak Kualifikasi yang saya punyain Nah saya juga gak usah menganggap Budita Oh Budita ini nolak saya Pribadi saya Salah sasaran saya Seharusnya saya harus mengadari bahwa Oh saya tidak sesuai bekerja di tempat itu Kenapa saya tidak sesuai? Karena skill saya tidak memenuhi standar Untuk tempat itu Tapi pribadinya bukan musuh saya Buditannya bukan musuh saya sebenarnya Memang aplikasi saya tidak diterima? Iya Karena saya tidak memenuhi standar Jadi kita harus bisa membedakan Kadang kita ini main campur aduk semua Orang yang menyakiti hati kita Karena dia juga disakiti Orangnya pun kita sakitin lagi Nah itu dia menjadi kekacauan disana Dan kita akan mengalami kelelahan dan kejinuhan Udah lari jadi masalah personal akhirnya Betul Harusnya masalah profesional Jadi lari menjadi masalah personal Dan itu akhirnya membuat orang itu Jadi gak bisa profesional Jadi kalau boleh tanya sebabnya itu apa? Bagaimana orang bisa memiliki musuh yang salah seperti itu Pak? Ya Ya sebenarnya manusia itu kan hidup kan memiliki banyak aspek ya dalam kehidupannya Dari kita kecil begitu banyak nilai-nilai yang sudah diseberangkan oleh orang tua kita Oleh lingkungan di sekitar kita Oleh teman sepergaulan dan lain sebagainya Nilai-nilai itulah yang kita dengar sehari-hari Yang tanpa kita sadari akhirnya berubah menjadi sebuah pola kepercayaan Sebuah pola kepercayaan itulah yang kemudian mempengaruhi apa yang kita percayai gitu Apa yang kita pikirkan Nah karena kita salah dalam mempercayai beberapa nilai-nilai tertentu dalam kehidupan ini Akhirnya tanpa kita sadari kita pun memiliki tingkah laku yang salah gitu Tingkah laku yang keliru Karena kita berpikir bahwa orang yang menyebalkan itu layaknya harus dibenci Orang yang menyebalkan itu artinya adalah musuh kita Karena kita mulai berpikir seperti itu Akhirnya tanpa kita sadari kita memperlakukan sesama kita sebagai musuh atau rival atau saingan kita Bukan sebagai mitra Seperti itu Jadi nilai-nilai yang membentuk apa yang kita percayai Ya Contoh misalkan contoh yang sederhana Waktu seseorang mau menikah Orang tuanya berkata begini kepada anak wanitanya Kamu harus punya harta sendiri Nanti supaya kalau kamu cerai Kamu bisa mandiri Kamu harus punya tabungan sendiri Kamu harus punya uang sendiri Jangan mau uangnya dicampur gitu kan Nah coba mari kita lihat Ini yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya ini Membangun hubungan kepercayaan kepada pasangan Atau malah memunculkan Suamimu itu bakalan selingkuh Jadi musuh berarti Jadi musuh sebenarnya tanpa disadarin gitu kan Maksud orang tua baik Mau melindungi anaknya Mau melindungi anaknya Karena dia melihat begitu banyaknya fakta orang bercerai Karena dia belajar dari kesalahan itu Dia mencoba mengantisipasi Nah seharusnya waktu anak menikah Kita mengajarkan cintai suamimu Apa adanya dia pasang dari Tuhan Buat hidupmu untuk seumur hidupmu Sampai maut memisahkan Tidak ada yang dapat memisahkan kamu Dan seterusnya gitu kan Tapi ini yang kita ajarkan Memunculkan benih-benih bahwa Laki-laki itu memang suka selingkuh Makanya kamu harus pintar-pintar Kamu harus berjaga-jaga Nah ini pengajaran yang keliru Yang mengakibatkan kita salah sasaran Sehingga apa suami pulang kelat Kita berkata Nah selingkuh kan Abis itu pas ditelepon Lagi dimana yang Suaminya berkata Lagi di kantor mah Lagi rapat Karena waktu dia diajar mamanya Kalau suami sudah teleponnya bisik-bisik Diam-diam semuanya Itu biasanya dia ada simpanan Langsung muncul pola pikir-pola pikirnya Terbentuk gitu loh Akibatnya dia menyerang musuh yang salah Gitu kan Ada orang berkata Misalkan tentang atasan Tidak ada atasan yang baik sekarang Atasan itu taunya duit-duit Paradigma itu muncul dalam hidup kita Sehingga waktu kita bekerja Kita tidak memberikan yang terbaik Karena kita pikir Atasan itu taunya duit-duit saja Untungnya atasan kita yang diperbudak Nah karena kita percaya hal itu Akibatnya kita menyerang musuh yang salah Padahal atasan kita Atasan yang baik Yang memperhatikan kita Memberikan kesempatan Melatih kita Mentraining kita Bahkan suatu saat dia mempunyai usaha sendiri Nah tapi itu tidak bisa kita dapat Kenapa? Karena pola pikir yang salah ini loh Musuh sebenarnya ada disini Kenapa tadi saya katakan Tipu muslihat itu yang menjadi musuh kita Waktu kita berpikir benar Maka perasaan kita akan jadi benar Perasaan benar Tindakan jadi benar Waktu kita berpikir benar Maka tidak akan ada kesalahan muncul dalam hidup kita Tapi kesalahan muncul Karena kita tidak tahu kebenaran Nah apa sih pak dampaknya Kalau seseorang memiliki musuh yang salah? Oh pasti Ibu pernah punya musuh yang salah? Dulu suami gak musuh ya? Oh dulu sempat pak Sempat jadi musuh Dampaknya banyak ya Yang jelas kita akan merasa kelelahan Sangat-sangat kelelahan dalam hidup ini Karena apa? Kita selalu waspada Dan kita tidak pernah mengalami yang namanya rest Atau situasi di mana kita Bisa beristirahat dengan tenang gitu ya Maksudnya bukan beristirahat dalam segala aktivitas ya Tetapi maksudnya jiwa kita gitu Ketenangan batin Atau kedamaian ya Ketentraman itu kita gak bisa dapatkan Karena apa? Kita sibuk dengan prasangka Ada orang yang bisik-bisik dikit Ngeliatin kita Kita udah langsung berpikir bahwa Oh mereka pasti lagi ngomongin saya nih Pasti ada yang salah nih dengan saya nih Jadi segala sesuatu yang orang lain lakukan Sudah di benda kita sudah langsung negatif gitu Sama seperti yang tadi Pak Susilo katakan juga Dulu ketika saya memiliki pola pikir yang salah Karena mungkin juga film-film ya Pemberitaan TV Kita lihat infotainment Begitu banyak pasangan selebritis Yang baru aja menikah Kita dengar kabarnya Kayaknya baik-baik gitu Semuanya adem ayam Tiba-tiba cerai Karena adanya ketidakcocokan Kemudian selingkuh di mana-mana gitu Jadi dari nilai-nilai itu yang diseberangkan Yang hari-hari kita dengar Akhirnya lambat laun itu berubah menjadi Kepercayaan dalam diri saya Ketika saya mempercayai hal-hal yang salah itu tadi Akhirnya ya begitu Ketika saya melihat suami saya Saya pikir dia pulang malam sedikit Ini kemana ini gitu Sama seperti laki-laki lain gitu ya Ya praduganya udah kemana-mana gitu loh Padahal mungkin suami saya memang benar-benar kerja gitu kan Jadi kesian juga gitu Suami saya juga akhirnya juga jadi kayak Sedih juga ya Pastikan ngerasa gak enak gitu Karena memang orang dia gak ngapa-ngapain Tapi dicurigain gitu Itu semua karena pola pikir yang salah Jadi ketidaktenangan di dalam hidup itu pasti Pasti merasa tidak tenang Tidak damai, tidak bahagia Kalau dalam hidup saya musuh yang salah Dalam hidup saya dulu adalah orang tua saya sendiri Saya berkata Papa ini pemarah Mama pemarah Papa bedakan kasih sayang Mama bedakan kasih sayang Itu yang terjadi dalam hidup saya Akibatnya jelas Saya jadi tidak bisa menikmati apa yang orang tua saya berikan pada saya Berkat yang dia berikan Saya menganggap ya ini cuma sekedar alasan saja Tapi lihat itu orang lain kok Kok kokku, saudaraku kok malah diberi lebih Dia selalu dapat barang baru kok aku enggak Dan akibatnya Karena saya melihat musuh yang salah Orang tua saya saya anggap sebagai musuh Saya tidak bisa menikmati kasih sayang yang maksimal Saya tidak bisa menikmati berkat yang maksimal Kenapa? Orang tua saya juga akhirnya jengkel sama saya Saya sudah berbuat benar pun kamu anggap salah Akibatnya saya mau beri sesuatu pun kamu anggap salah Yaudah lebih bagus Nggak usah kasih apa-apa deh Dan itu yang seringkali Menjadi penghalang Kita menikmati apa yang terbaik yang dari Tuhan Makanya waktu kita salah menembakkan sasaran Kita menganggap orang tua kita musuh Akibatnya berkat bisa terhalang Damai sejahtera enggak ada Kurang kasih sayang dan seterusnya Makanya kalau kita salah tangkap disini Ini sangat berbahaya Sangat berbahaya dan kita jadi enggak bisa menikmati itu Kalau suami istri bermasalah akhirnya enggak bisa menikmati hubungan yang indah Dalam rumah tangga Kalau dalam pekerjaan kita enggak bisa menikmati pekerjaan yang baik Kita enggak bisa memberikan hasil karya yang terbaik dalam pekerjaan Kenapa? Karena kita punya image yang salah Karena kita punya pola pikir yang salah tentang hal itu Terus bagaimana Pak kalau orang yang membenci diri sendiri Menyalahkan diri sendiri Aku ini memang bodoh Aku ini memang enggak bisa apa-apa Aku ini enggak berguna Itu kan kayaknya seolah-olah jadi musuh sendiri dirinya sendiri Itu gimana Pak? Nah satu-satunya cara untuk menolong orang seperti itu adalah memberitahu kebenaran Beritahu bahwa dirimu bukanlah musuhmu Justru dari dalam dirimu itu terdapat satu kekuatan yang sudah Tuhan berikan Untuk kamu menghasilkan karya-karya yang maksimal Nah kenapa dia berpikir begitu? Karena selama ini keadaan menuntut dirinya mungkin Dan dia mengalami tekanan-tekanan dan muncul reaksi-reaksi yang salah dalam hidupnya Sehingga dia kecewa terhadap dirinya sendiri gitu ya Kenapa kok dulu aku enggak belajar baik dan seterusnya Yang dia lihat sebenarnya adalah masa lalu Padahal masa lalu sudah selesai Ajak dia untuk melihat sekarang dan masa depan Beritahu kebenaran-kebenaran tentang dirinya Beritahu kebenaran tentang identitas siapa dia sesungguhnya Beritahu bahwa Tuhan sangat mengasih dia tanpa syarat dan seterusnya Waktu kita, waktu orang tersebut bisa mempercayai kebenaran Maka dia akan mengalami kemerdekaan Pak ini ada SMS Pak dari 4456 silahkan Vi Selamat malam Saya Rio mau nanya bagaimana caranya supaya istri tidak marah-marah terus? Nah kalau tahu istrinya marah terus jadi musuh Pak istrinya Begini Orang marah itu kan karena dia ingin diperhatikan Ada sesuatu yang dia inginkan dia enggak dapatkan Akhirnya dia marah Nah saya tidak tahu istri marahnya ini karena apa Karena tuntutan misalkan Bapak kurang memberikan perhatian kasih saya Karena masalah ekonomi dan seterusnya dan seterusnya Nah sederhana jawaban saya Waktu istri marah-marah itu karena ada keinginan yang dia tidak dapatkan Dari mana muncul pertengkaran kita menginginkan sesuatu Tapi kita tidak memperolehnya Lalu kita mulai sakit hati dan kita mulai bertengkar Kita mulai mencari kambing hitam Nah untuk orang-orang seperti gini istri yang suka marah Saran saya yang pertama Kenalkan dia kepada Tuhan yang sungguh-sungguh Mengasih dia Menerima dia apa adanya tanpa syarat Sehingga dia belajar menerima orang lain tanpa syarat Yang kedua berikan dia kasih sayang yang tanpa syarat Seperti Tuhan mengasih kita tanpa syarat Kita mengasih dia tanpa syarat Bukan malah disalah-salahkan Waktu disalah-salahkan maka dia akan tambah jadi pemarah Akan muncul reaksi-reaksinya yang salah Tapi amarah bisa diredakan Waktu dia memiliki pola pikir yang benar Nah saya tidak berkata istri bapak gitu ya Saya sendiri dulu Saya dulu paling sering marah-marah Termasuk sama istri saya Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada sesuatu yang kurang saya lihat Saya tidak suka gitu kan ya Dan akibatnya saya marah Tapi apa yang terjadi setelah saya memiliki pola pikir yang benar Oh istriku baik Tuhan mengasih istriku dan seterusnya Saya mengalami perubahan dalam pengenalan akan Tuhan Tiba-tiba istri saya berkata Kok kamu berubah ya sekarang ya? Kok sekarang sudah tidak jadi pemarah lagi ya? Sederhana jawabannya Karena saya percaya bahwa Tuhan mengasih saya padanya Dan Tuhan juga mengasih istri saya Dan saya bisa menerima istri saya apa adanya Bukan karena dia baik baru saya sayang Bukan karena dia hebat baru Bukan karena dia cantik baru saya sayang Dalam segala keadaan Bahkan waktu dia sedang sakit Hampir rumput total Saya tetap mencintai dia karena kasih Tuhan Bukan karena dia melakukan sesuatu Kita mencintai dia Ya intinya sih jangan sampai Sang istri akhirnya dijadikan musuh ya Karena kalau istri sampai dijadikan musuh Tentu itu akan menjadi musuh yang salah gitu Karena istri itu bagaimanapun adalah partner Mulailah belajar untuk melihat istri Dari sudut pandang yang benar Istri suka marah-marah bukan berarti Bahwa istri Anda itu adalah orang yang pemarah Karena secara pribadi dia itu adalah Ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan Sangat spesial Dan istri Anda itu adalah pribadi yang sangat berharga Di mata Tuhan Jadi jangan pernah memberikan penilaian yang salah Terhadap istri Anda Tetapi tetaplah perkataan-perkataan yang benar Tentang siapa istri Anda sebenarnya Karena saya sangat percaya bahwa Kenapa sih seseorang itu bisa Berperilaku yang tidak semestinya Di dalam kehidupan ini Itu karena dia memiliki pola pikir yang salah Tentang hal itu Mungkin dia berkata bahwa dirinya dia adalah orang yang pemarah Betul Ketika dia mempercayai di sana Bahwa dia adalah orang yang pemarah Maka tanpa dia sadari Ketika dia melihat satu masalah Dia langsung itu menjadikan alasan Atau menjadi trigger Untuk dia marah kemudian Nah akan tetapi hal itu bisa berubah Ketika dia mulai menyadari Bahwa dirinya dia diciptakan oleh Tuhan Secara spesial Tuhan menerima dia apa adanya Dia adalah pribadi yang sabar Dia adalah pribadi yang pemaaf Ketika dia menyadari Di sana maka hal itulah yang akan keluar Di dalam tindakannya Seperti itu Terus kalau dalam dunia kerja nih Pak Pasti ada orang yang membenci Maksudnya dia suka fitnah Berkata yang tidak baik Kepada atasan Oh ini orang ini suka gini-gini Kan jadinya kalau orang seperti itu kan harusnya Harus jadikan musuh Pak Kalau jadikan teman dia semakin menyakiti Kan gak enak Pak Kalau orang yang suka fitnah gitu kan pastinya musuh Pak Kalau anda jadikan musuh Anda akan kehilangan seorang teman Pasti Dia fitnah kita Yang penting kita gak balas fitnah Orang kalau memfitnah kita Itu karena kondisi hatinya terluka Atau dia tidak mengerti tujuan hidup Sehingga dia menghalalkan segala cara Untuk menjatuhkan lawannya Gitu kan ya Karena dia tidak percaya diri Jadi orang yang memfitnah itu Pasti dia dalam kondisi yang terluka sebenarnya Nah orang yang kondisi terluka Jangan kita buang Justru kita tunggu saja Memang gak enak Gak enak Mana ada kita ngurusin orang sakit itu enak sih Harus nungguin di rumah sakit Apalagi harus maaf Misalkan kalau parah Sampai gantiin pakaiannya dan seterusnya Bersihkan kotoran dan seterusnya Mana ada yang enak Tapi itulah merawat orang yang sakit Tapi ya gak apa-apa Kalau misalkan anda belum siap untuk berkongsi sama dia Ya gak apa-apa Tunggu dulu aja Cuman intinya yang kami ingin sampaikan Jangan menganggap dia musuh Dia berbuat gitu karena dia tidak mengerti Mungkin kita berkata Oh dia ngerti Ya Karena dia tidak mengerti bahwa dia sedang terluka Ya Kalau dia ngerti dia sedang terluka Dia tidak akan berbuat seperti itu Tapi bagus tadi Pak Susilo bilang Mungkin membenci apa yang perbuatannya Tapi tidak menerima itu Pak ya Menerima orangnya ya Gak membenci orangnya gitu Pak ya Kita gak suka perbuatannya tapi bukan berarti orangnya menjadi musuh kita Kita menerima orangnya Betul Dan jangan sampai akhirnya kita justru mengulangi kesalahan yang Justru jadi pelaku kesalahan juga ya Awalnya kita merasa kita sebagai korban dari kejahatan orang lain Tapi karena kita merasa kita jadi korban Bukannya kita menghentikan tindakan itu Malah kita melakukan juga Kita jadi pelaku kejahatan gitu Tanpa kita sadari Jadi balas memfitnah ya Iya Kita balas memfitnah Atau kita balas dengan kebencian Sama aja kebencian dan fitnah itu sama aja gitu Sama-sama sebuah kesalahan gitu Jadi Untuk apa kita merubah identitas kita Yang aslinya kita adalah orang baik-baik Orang yang benar Orang yang seharusnya bisa bersabar Melawan orang lain ya Tapi kok kita malah jadi tergoda Untuk akhirnya mengikuti pola pikirnya dia gitu Dan akhirnya kalau seperti itu Yang menang siapa? Orang lain yang kita benci tidak menang Kita sendiri juga Kita pun juga tidak menang Kita juga kalah Dan yang menang yang sedang bertepuk tangan adalah Si jahat Karena iblis itulah yang menginginkan Adanya pertempuran diantara sesama manusia Iya pertempuran dalam rumah tangga Betul Orang tua antara orang tua dengan anak Suami istri Antara anak dengan anaknya lagi gitu ya Mulai mengatakan yang tidak-tidak Suami istri dengan sesama Akhirnya yang berpesta malah justru si jahat Betul lah apa yang dikatakan Pak Susilo Akhirnya si jahat tidak perlu berperang Untuk bisa mengalahkan musuhnya Mengalahkan kita gitu ya Mungkin si jahatnya menganggap kita musuhnya Dia gak perlu berperang Dia cuma tinggal tepuk tangan aja Nungguin kapan kita berapa menyerang satu sama lain Dan akhirnya kita yang klepek-lepek kekalahan gitu Tanpa dianya harus mengeluarkan energi apapun Mungkin pemirsa di rumah bertanya Enak lo kayak gitu Bagaimana caranya agar kita tidak memiliki musuh dalam hidup kita Jadi gimana dari semua pencara ini intinya Intinya yang jelas tadi dikatakan bahwa Kenapa seseorang bisa memiliki musuh yang salah di dalam kehidupannya Itu karena adanya kepercayaan yang salah Kepercayaan yang salah menimbulkan perasaan yang salah Perasaan yang tidak damai, perasaan yang tidak tenang Dan akhirnya juga akan menghasilkan tindakan yang salah juga gitu Nah cara yang paling mudah untuk kita bisa menghilangkan musuh yang salah di dalam kehidupan kita Dengan cara memiliki nilai-nilai yang benar Hanya nilai yang benar yang bisa membawa kita pada kemerdekaan dalam kehidupan ini Ya sebelum lanjut tentunya pemirsa kami masih menunggu SMSnya di 0819 081 77 771 Nah sebelum pesan perubahan ini nanti ada sesuatu yang menarik Pemirsa jangan pernah lewatkan Pemirsa pasti nanti mungkin berkata Wah kok bisa ya Nanti tunggu setelah pesan perubahan yang sesaat ini Terima kasih telah menonton! 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 Ini temen Pak Susilo ini? Enggak tahu, dia silent ya? Oh silent ya namanya. Pokoknya dia silent aja. Datangnya silent, perginya juga enggak tahu. Jangan-jangan temennya Jin yang ada di iklan itu enggak, Pak? Ini bukan musuh kan? Ini yang pasti bukan musuh kan? Bukan, bukan musuh. Bukan musuh ya, ini sahabat ini. Dia Mr. Silent kita, iya. Nah, mungkin malam ini spesial kenapa ada Mr. Silent ini, Pak? Nah, saya juga enggak tahu kenapa dia di sini. Terus ini buat apa ini? Iya, ini bawa tali buat apa ini? Oh, ada warna biru. Iya, kelihatannya mau buat sesuatu ini. Kok ada biru, merah, kuning? Ini bukan partai kan, Pak? Oh, bukan. Oh, bukan ya. Saya pikirkan namun ini. Buat siapa ini yang merah? Oh, buat saya. Apa itu artinya apa? Artinya merah itu apa itu? Berani. Saya enggak tahu. Oh, enggak ngerti ya. Berani ini, Pak artinya. Berani ya? Oke. Oh, yang kuning buat saya. Terus diapain, di kalung? Ini tambah spesial. Oh, oke diikat. Oh, diikat. Diikat, Bu. Diikat. Ya. Diikat. Terus? Yang kencang, Pak. Yang kencang, Pak. Berikatnya. Oh. Ternyata. Kita punya pribadi masing-masing, ya. Iya. Aku begini, engkau begitu. Iya. Enggak bisa kita bersatu, Bu. Enggak mau saya bersatu. Ini kayaknya mau sulap ini, Vini. Ini sulap ini. Atau mau mainan apa ini? Jadi, mau diapakan nih? Saya sama kamu enggak bisa bersatu. Beda soalnya warnanya. Enggak bisa, Coba. Enggak bisa, Bu. Enggak bisa. Saya enggak mau jadi satu sama Bapak. Enggak bisa. Warnanya aja beda. Iya. Jadi musuh. Tapi kalau berbeda, kita harus satu-satu. Temanya ini tidak boleh musuh. Terus? Dua perbedaan. Waktu kita punya paradigma yang benar. Loh. Wow. Wow. Bisa jadi satu, ya. Caranya gimana? Satu lagi, Pak. Oh, satu lagi. Jangan dibiarkan sendiri, ya. Mungkin enggak, V? Coba lihat. Mana mungkin? Coba lihat. Sampai merah dan biru. Tarik yang koteng. Mana mungkin? Enggak bisa. Oh, Vvi enggak percaya. Tarik dulu, V. Tarik dulu, V. Itu pribadinya Budita memang keras gitu. Jadi enggak bisa. Mau dihancurkan enggak bisa. Waktu kita memiliki kepribadian yang berbeda. Ya. Waktu kita punya pola pikir yang benar. Wow. Wow. Bagaimana nih? Ternyata sekalipun kita berbeda, namun kita bisa bergandengan tangan. Jangan pernah menganggap orang lain adalah musuh kita. Ya. Beda warna, beda kepribadian, beda pola pikir sekalipun. Beda keyakinan mungkin. Beda keyakinan, tapi kita semua bisa bersatu bersama-sama. Mantap. Terima kasih, Mr. Sailan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Saya baru tahu betapa susahnya dia enggak ngomong dari tadi. Jadi minggu depan akan hadir lagi ya? Iya. Munggu depan kita rencanakan dia untuk hadir lagi. Bahkan hampir di setiap siaran New Life, dia akan menampakkan dirinya. Beri senyum dulu, Mr. Sailan. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Apapun bermasalah yang sedang Anda alami, mungkin Anda merasa istri saya ini menjagakan. Jadi musuh mungkin dalam rumah tangga. Pemerintah bisa bertanya ke narasumber kita dengan mengirimkan SMS. Nah, malam hari ini kita sudah ada SMS dari 8377. Silahkan, Fi. Saya ada problem dengan istri saya. Ya, semakin saya kuatkan dia dengan Tuhan. Saya menyatakan bahwa hanya... Tuhan itu penyembuh yang mujarab. Ya, dan istri saya lebih percaya dengan pengobatan yang lain. Saya malah merasa salah karena saya merasa gagal memimpinnya. Oh, jadi suaminya itu percaya sama Tuhan. Tapi istrinya lebih percaya ke pengobatan yang lain. Nah, itu gimana, Pak? Mari kita tanya Mister Silent. Loh. Loh. Sudah hilang dia, Bu. Kemana ini? Datang nggak diundang, pergi nggak pamitan dia. Ya, karena nggak bisa ngomong, Bu. Jadi dia langsung menghilang. Tapi tadi gimana dia bisa menyatakan seperti itu, Pak, ya? Saya juga nggak tahu. Nanti kita tanya aja. Mau tahu rahasianya, tanya aja sama dia nanti. Mau tahu nomor teleponnya, tanya sama dia. Cuma dia akan teleponnya diam-diam saja. Tapi yang jelas di situ kita belajar ya. Bahwa meskipun kita berbeda-beda, kita kan, kita berempat yang ada di sini, nggak ada satupun dari kita yang benar-benar identik. Betul nggak? Jelas, berat badan beda sudah. Iya, iya, iya. Jadi itu jelas perbedaan kita. Bahkan orang kemar sekalipun, Pak. Kalau kita cari, itu nggak benar-benar identik. Ada yang berbeda, sidik jarinya minimal berbeda. Jadi dari perbedaan itu, masing-masing kita mungkin seringkali kita dengan egonya masing-masing ya, Pak. Memikirkan diri sendiri. Aku begini, kamu begitu. Tapi bagaimanapun ternyata, jika ada kemauan, selalu bisa ada kesatuan. Jadi nggak ada namanya musuh itu nggak ada ya sebenarnya? Waktu kita punya pola pikir yang benar, kita bisa bersatu. Jadi partner ya, Pak. Betul. Apalagi teman-teman yang sedang pemilu, kita tetap bisa bersatu membangun Indonesia. Mantap. Balik SMS, Pak. Balik SMS sekarang ya. Suami percaya sama Tuhan itu sang penyembuh. Tapi istrinya lebih percaya ke pengobatan. Saya gantikan ke Ibu Dita, bukan Mr. Cailan. Gimana nih, Bu? Jadi suami merasa gagal memimpin istrinya. Sebenarnya sih, kita tidak akan menjadi orang yang gagal ya, sebelum kita sendiri mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan bahwa kita adalah orang yang gagal. Sebenarnya kegagalan itu sejauh mana kita melihat diri kita sendiri gitu. Jadi, sebenarnya, jangan sampai Anda salah berpikir tentang diri Anda sendiri dan mulai mengatakan bahwa Anda adalah orang yang gagal. Tidak. Mulailah berfokus kepada Tuhan dan percayalah bahwa perubahan dalam diri pribadi istri Anda itu sebenarnya bukan ada di tangan kita gitu. Ya. Meskipun Anda adalah suaminya, tetapi Anda tidak memiliki kendali untuk bisa merubah pribadi dari istri Anda. Apalagi, kita bicara saat kita bicara tentang nilai-nilai atau paradigma yang salah di dalam kehidupan seseorang, ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Kadang dibutuhkan waktu, dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan kesabaran, dukungan, dan juga doa gitu ya. Karena nilai-nilai yang salah ini seringkali sudah tertanam begitu lama. Dari orang ini lahir, bahkan dari sebelum lahir gitu ya, sudah ada nilai-nilai yang salah yang sudah ditanamkan, sampai akhirnya itu beranjak dewasa. Jadi, nilai-nilai ini kalau kita mau berubah dalam waktu satu malam, ini bisa dikatakan mustahil. Jadi memang perlu kesabaran, Pak. Nah, jadi kalau Bapak belum bisa melihat perubahan dari diri istri Bapak, jangan langsung menjatuhkan fonis atau menjatuhkan apa ya, semacam penghakiman bahwa ini adalah kegagalan dari Bapak gitu. Bukan, bukan. Tetapi mulailah tetap mempercayai bahwa istri Anda adalah pribadi yang spesial, pribadi yang berharga, dan perubahan sangat mungkin bisa terjadi dalam kehidupan istri Bapak. Jadi mulai aja sampaikan nilai-nilai yang benar, Pak. Tetap Bapak seberangkan nilai-nilai kebenaran, itu apa yang Bapak lakukan sudah benar ya. Tetap ajak dia untuk memiliki fokus kepada Tuhan, untuk tetap berfokus pada Tuhan, memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan yang terpenting, penting juga Pak untuk Bapak menyampaikan kepada istri Bapak siapa sebenarnya dia di hadapan Tuhan. Karena saya sangat percaya bahwa perilaku yang salah dari seseorang itu seringkali disebabkan oleh pola pikirnya yang salah. Jadi mulai tanamkan nilai-nilai yang benar. Mulai perkatakan, aku bersyukur karena aku punya istri yang baik. Aku bersyukur karena aku punya istri yang sabar, yang setia mendampingi aku, dan selalu mau untuk bersama-sama kita maju bersama-sama. Mulai perkatakan hal-hal yang benar tentang istri Anda, Pak. Ya, kita kasih sama selanjutnya. Dari 1, 2, 3, 4. Pak, saya mau tanya, bagaimana caranya menghadapi suami yang sering keluar sampai larut malam, tapi dicegah malah marah-marah dan sekarang malah kabur? Kabur sudah hampir 1 bulan. Terima kasih. Dari seorang istri. Ya, ibu begini, saya tidak tahu penyebab suami Anda pulang malam dan kabur. Dan itu pasti ada penyebab dan itu sudah menupuk gitu kan kalau suami sampai kabur gitu ya, meninggalkan istri. Mungkin lebih bagus ibu setelah acara, ibu bisa menelpon nomor yang sama atau besok. Sehingga ibu nanti boleh janjian sama Budita, bisa ngobrol atau bisa bertemu di waktu yang pas gitu ya. Tentunya mungkin kalau besok nggak bisa ibu ya, karena ibu keluar kota gitu kan ya, sampai hari Senin. Jadi tetap bisa janjian tapi, tetap bisa janjian ketemu di hari biasa. Bisa datang ke New Life, Pak ya? Betul sekali. Atau janjian mungkin ya ketemu di mana. Iya. Dan yang jelas semua layanan yang New Life berikan, semuanya diberikan secara gratis, cuma-cuma dan tidak dipungut biaya sedikit pun. Tidak ada tanpa biaya, Pak. Iya, dan semua rahasianya itu dijamin. Nah, tapi mungkin saya juga memahami bahwa kadang-kadang ada juga dari pemirsa yang mungkin sungkan ya untuk ketemu. Mungkin lalu atau merasa privasinya mungkin terganggu gitu apabila ketemu. Kita juga nggak masalah apabila mungkin inginnya berkomunikasi lewat telepon dulu. Itu kita juga nggak masalah. Jadi bagaimana enaknya saja. Iya, tetapi mungkin sedikit tips ya untuk yang mengirimkan SMS. Tadi kan sempat ada pertanyaan menanyakan tentang apa bisa diulang? Suaminya sudah meninggalkan. Iya, sering keluar lalu ke malam, dibilangi, diceka justru marah-marah. Marah-marah ya. Terus sekarang nggak pulang selama satu minggu. Jadi sedikit tips mungkin yang terpenting adalah tetap apabila suami pulang tetap ciptakan suasana yang nyaman di rumah. Karena seringkali tanpa kita sadari karena kita merasa nggak senang gitu ya suami pergi. Jadi akhirnya kita justru malah menjadi tidak bersahabat dengan sang suami. Ketika suami pulang justru malah kita berondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang justru semakin membuat dia merasa nggak nyaman di rumah gitu. Jadi alangkah baiknya ketika suami misalnya ada kesempatan suami untuk pulang atau pada saat ada kesempatan untuk komunikasi mungkin dengan suami melalui telepon. Hentikan dulu deh semua yang berbau apa ya tuntutan atau amarah atau perasaan tidak enak gitu loh. Karena kita tetap harus menyadari bahwa suami kita itu bukan musuh kita gitu. Tetap berikan dukungan berikan support dan berikan tunjukan bahwa anda adalah istri yang setia selalu setia menanti suami anda pulang. Kalau selama ini mungkin dimarah-marahin jangan marahin lagi lah. Betul ya. Terus sesama selanjutnya dari 58290 dari arti suami saya berubah total. Kalau berubah biasanya sikap mungkin pak ya nggak jelas cuma dikatakan. Berubah jadi negatif atau jadi positif kan kita nggak tahu. Mungkin berubah sikapnya mungkin nggak perhatian. Atau jangan-jangan berubah jadi jagoan nggak pak kayak di film-film. Ya kita nggak bisa jawab secara jelas maksudnya berubahnya berubah apa kita nggak boleh tafsirkan. Ya mungkin supaya lebih jelas sih enakan ketemu langsung ya atau mungkin lewat telepon supaya lebih enak deh. Ya ini dari 8977. Gimana kalau pacar saya kita berlain agama. Jadi pacarnya lain agama. Saya mau tanya sekarang ini kan saya punya pacar tapi pacar saya beragama lain. Beragama lain tapi saya sampai-sampai kami pacaran kami punya anak dan anak saya sudah lahir udah ikut agamanya dia. Ya tapi anak saya dibawa sama ibunya ke Medan. Sekarang anak. Sekarang anak saya menjadi agama mungkin ikut pasangannya jadi berubah keyakinan. Sering dibawa ke tempat ibadahnya. Saya sudah datang ke rumah orang tua pacar saya. Tapi saya diusir sama orang tua pacar saya padahal saya kan bertanggung jawab. Lantas saya harus berbuat apa. Ya yang jelas sih intinya adalah bahwa bagaimanapun memang mungkin belum menikah ya. Ya katakan masih pacar ya. Sampai saat ini memang mungkin belum menikah. Tapi ada konsekuensi dari memang kesalahan yang sudah dilakukan di masa lalu. Ini adalah hasil keputusan yang sudah anda pilih ya. Waktu itu kan anda sudah tahu bahwa itu berlainan keyakinan. Tetapi tetap juga dijalankan. Nah pada saat itu dijalankan ya memang ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah saat ini sudah memiliki anak dan anaknya juga akhirnya mengalami kebingungan gitu ya. Diambil statusnya dan akhirnya membuat anda sendiri juga menjadi bingung begitu. Jadi kalau saran dari saya sih bagaimanapun dalam situasi ini tetaplah memiliki harapan yang benar ya. Dalam kehidupan ini dan jangan salah dalam memutuskan siapa yang menjadi musuh anda. Seperti mertua anda gitu ya. Jangan sampai anda menganggap bahwa mertua anda ini adalah musuh anda. Bagaimanapun mertua anda masih mau untuk menjaga anak anda gitu ya. Di luar kota sana tetap memperhatikan anak itu. Walaupun mungkin saat ini berbeda keyakinan dengan anda. Tetapi bagaimanapun cobalah belajar untuk melihat dari sisi positifnya bahwa mertua anda masih mau untuk menjaga anak tersebut. Karena bagaimanapun masalah keyakinan saya sangat percaya bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipaksakan. Mungkin sang anak dari kecil diajarkan agama atau keyakinan yang menurut anda itu tidak sesuai dengan agama atau keyakinan anda. Akan tetapi ada saatnya nanti sang anak beranjak dewasa dia pun akan bisa memutuskan sendiri keyakinan apa yang mau dia ambil gitu. Bagaimanapun sebagai orang tua saya rasa itu bukan berarti melepaskan kewajiban anda untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Untuk mengajarkan juga agama yang anda saat ini sedang anut ya. Jadi nanti biarkan pilihan itu ada di tangan dari pribadi anak anda. Dan karena ini kasusnya memang agak kompleks ya. Saya rasa juga agak sulit untuk bisa dijelaskan secara rinci dengan durasi yang pendek yang kita miliki saat ini. Mungkin memang ada baiknya juga kalau bisa kita atur waktu untuk bisa ketemu. Atau mungkin kalau anda ada di luar Batam kita bisa atur waktu untuk telepon. SMS selanjutnya? Dari 2565 Selamat malam. Selamat malam. Saya mulai kerja hari ini. Selain rajin bagaimana mempertahankan pekerjaan dari Simancinta. Hari ini mulai kerja. Selain rajin itu bagaimana mempertahankan pekerjaan? Lakukan yang terbaik saja menurut saya. Jadi walaupun anda menghasilkan karya-karya terbaik. Anda mengikuti aturan dari perusahaan. Ya anda kan bekerja di sana untuk anda menjadi berkat di sana. Untuk menghasilkan sesuatu. Bukan supaya anda bertahan bekerja di sana. Tidak. Tapi anda bekerja itu karena anda punya karya. Anda menghasilkan sesuatu. Apapun posisi anda, anda bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Sekalipun ada operator mungkin pasang kabel atau apa. Itu hasil. Jadi fokus pada hasil. Apa yang kita lakukan untuk menghasilkan sesuatu itu. Biar pada begini. Takut kehilangan pekerjaan. Ya. Bagaimana kalau aku kehilangan pekerjaan? Percayalah. Kalau anda kehilangan pekerjaan. Anda selama ini menghasilkan sesuatu. Sudah memberikan yang terbaik. Anda akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Sama halnya dengan seperti ini pak. Kalau saya masih sekolah. Daripada saya berfokus untuk. Aduh gimana caranya supaya aku. Jangan sampai tidak naik kelas. Jangan sampai tidak naik kelas. Ketika saya terus menerus berpikir di sana. Akhirnya. Saya akan selalu menjadi orang yang. Kalau tidak bisa lolos. Gitu ya. Tapi. Kalau tidak bisa lulus. Yang penting lolos. Gitu maksudnya. Yang penting seadanya. Pokoknya. Gimana caranya supaya saya luput. Dari tidak naik kelas. Gitu loh. Akan tetapi. Ketika saya mulai berfikir. Saya mulai berfokus pada. Saya ingin menjadi siswa yang berprestasi. Ranking. Bagaimana caranya supaya saya bisa. Mencapai ranking itu. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi juara. Pada saat itu. Saya sudah tidak pusingin lagi. Mau saya tinggal kelas apa tidak. Karena saya tidak mungkin tinggal kelas. Gitu loh. Yang ada adalah prestasi. Yang mau saya rai. Sama. Di tempat kerja juga seperti itu. Daripada kita pusing memikirkan. Gimana ya. Caranya supaya saya tidak kehilangan pekerjaan ini. Gak perlu. Lebih baik kita berfokus pada tujuan. Seperti yang tadi Pak Susilo sampaikan. Dan kita harus selalu ingat. Bahwa kita bekerja itu bukan buat manusia. Kita bekerja untuk Tuhan. Dan karena memang kita diciptakan. Untuk memiliki tujuannya. Tuhan menciptakan kita. Karena Tuhan memiliki tujuan atas hidup kita. Yaitu untuk kita bisa berkarya. Dan kita bisa menjadi berkat buat sesama. Jadi. Gak perlu berfokus pada hal-hal yang salah. Tetapi fokuslah kepada hal yang benar. Maka Anda akan mendapatkan yang jauh lebih besar. Dari apa yang pernah Anda bayangkan. Kalau kita cuman terus menerus memikirkan yang minimal. Maka yang kita dapatkan adalah. Seperti kita hanya bertahan hidup gitu loh. Di ambang-ambang mau jatuh tergelincir. Jangan sampai jatuh. Gimana caranya gitu. Jadi kita di pinggir-pinggir jurang terus gitu loh. Padahal sebenarnya. Kita bisa berada di puncak kejayaan. Kita bisa berada di atas gunung. Kita bisa mencapai kesuksesan itu gitu loh. Nah kalau kita bisa mencapai kesuksesan. Kenapa kita harus pikirin yang di pinggir jurang itu. Kenapa kita harus mikir kejatuhan itu. Gitu loh. Ya. Kalau kita target ranking satu ya. Meleset-leset. Ranking lima lah. Ya. Masa sampai gak naik kelas sih. Gitu kan. Betul. Ya. Ya. Masih sama pak. Dari 25-65. Maksudnya menegur. Eh istri malah kabur. Gimana nih pak? Ya. Puitif sekali ya yang mengirimkan. Tentunya teguran itu harus disampaikan. Dan cara yang benar. Maksud baik harus disampaikan dan cara benar. Ya. Kalau maksud baik disampaikan dengan cara yang salah. Itu pasti akan melukain. Gitu kan ya. Lihat waktunya juga ya mungkin ya. Pilih waktu yang benar. Jadi. Eh. Kalau sampai istri kabur pak. Itu berarti ada sesuatu yang sudah menumpuk. Saya percaya bukan karena bapak tegur satu kali. Istri langsung kabur. Tidak. Karena ada sesuatu yang sudah disimpan sama istri. Mungkin selama ini bapak tegur, 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 tegur. Fokus bapak adalah pada kesalahan-kesalahan yang istri telah lakukan. Sehingga akibatnya istri merasa gini. Aku tidak ada berguna disini. Aku selalu memakan kesalahan. Buat apa aku jadi istrimu dan segala macam. Kenapa? Karena kita suami fokusnya pada kesalahan. Tapi coba lihat juga hal yang baik dalam diri istri. Dia sudah masang, mendampingi, rela menikah dan bisa memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Fokusnya pada kebenaran pak. Jangan pada kesalahan. Maksud bapak kan baik memperbaiki kesalahan. Kalau mau memperbaiki kesalahan, bukan fokus pada kesalahan. Tapi fokus pada kebenaran. Artinya pak, beritahu dia yang benar. Cukup memberitahu yang benar. Waktu kita beritahu yang benar, dia akan bersikap benar. Contohnya pada anak ya. Anak itu sering orang tua mengatakan, kamu bandel, kamu bandel. Pada saat dikatakan anak itu anak yang bandel, maka tanpa disadari anak itu akhirnya jadi bandel beneran. Memang aku bandel katanya. Memang aku bandel dan inilah buktinya gitu. Tapi ketika sang anak diberitahukan siapa posisi dia sebenarnya. Kamu adalah anak yang baik. Anak yang baik tidak berbuat seperti itu. Maka yang dia lakukan adalah dia akan berbuat sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi dalam hubungan dengan istri juga seperti itu ya. Seringkali kita pada saat sudah memasuki usia pernikahan sekian tahun, kayaknya mau muji-muji itu kayaknya punya orang muda-muda deh. Kayaknya punya anak-anak ABG deh. Kayaknya seolah-olah orang yang sudah menikah itu udah gak pantas lagi seperti itu. Padahal itu salah besar. Sebenarnya mau sampai usia berapapun, tidak ada orang yang sebenarnya benci dengan pujian ya. Tidak ada orang yang sebenarnya tidak senang kalau diberikan sanjungan, diberikan penghargaan gitu. Jadi walaupun sudah menikah usianya sudah lanjut tetap siapapun itu sangat senang apabila mendapatkan pujian seperti itu. Ya. Ya, Vivi yang baik. Silahkan di SMS selanjutnya Vivi yang baik. Ya, dari sambungan yang tadi ya yang suaminya berubah total itu. Nah, suaminya berubah sejak abangnya datang. Suaminya. Sekarang pergi dari rumah. Semenjak abangnya pulang dia berubah. Dan sekarang pergi dari rumah. Berubahnya berubah gimana ya maksudnya gini. Kalau dia dulu baik jadi jahat karena pengaruh abangnya, abangnya begini-begini. Itu yang kita butuhkan penjelasannya. Abang datang kemudian dia pergi, kita jadi bingung. Perubahannya perubahan yang bagaimana gitu kan. Jadi mungkin lebih baik menghubungi New Life ya. Lebih bagus telepon langsung saja. Bisa telepon, bisa lebih jelas gitu kan. Habis cara ini nih pak? Misalkan, bisa saja suami sama abangnya pergi bekerja. Anda tidak setuju mungkin. Kok dia berubah ya, dia ngotot tetap bekerja, ninggalin aku gitu kan. Kita kan enggak tahu masalah perubahannya. Mungkin lebih enak telepon, lebih jelas. Ya, mungkin Pak Mirsa yang mau menelpon bisa ke nomor yang sama di 0819 08177 771. Mungkin bisa jajan-jajan juga bertemu, Pak ya. Boleh. Semua layanan yang diberikan New Life free, gratis dan jumlah-jumlah. Tapi sayang sekali Pak, waktu juga di ujung acara. Mungkin ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah? Dari Ibu Rita? Iya, daripada kita fokus berpikir melawan musuh ya. Lebih baik kita fokus pada tujuan bahwa kita adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan mulia yaitu supaya kita bisa menjadi berkat buat sesama kita. Jadi jangan pernah mikirin musuh-musuh yang enggak penting ya. Tapi fokus aja pada tujuan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ya, dari Pak Susilo. Supaya kita tidak melawan musuh yang salah, kenali musuh kita. Berpikir benar. Waktu kita berpikir benar, kita tahu siapa musuh kita. Ya, terima kasih buat Ibu Rita, Pak Susilo juga, Mr. Silent. Ya, terima kasih buat malam hari ini luar biasa. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setiap menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Namun kami mohon maaf, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan merubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa jangan kecewa. Pemirsa tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari narasumber kami dengan menghubungi nomor yang sama. Ya, kami juga mohon maaf mungkin selama kami seharian ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya, pemirsa juga bisa bergabung melalui Facebook New Life di nama New Life. Sepasi Batam TV, pemirsa di sana mungkin juga bisa bertanya lewat sana. Pemirsa juga bisa menyaksikan video kami yang Jumat-Jumat lalu dengan tema yang luar biasa tidak kalah menariknya dengan malam hari ini. Ya, terima kasih pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat. Pukul 11 malam. Hanya di Stasiun TV. Kesayangan kita semua hanya di Batam TV. New Life! . Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton